Tadi baru saja saya melantik Bapak Seri Sultan Mangkupuwono ke-10 sebagai Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta, dan juga Bapak Kajeng Gusti Panggeran Adipati Aryo Paku Alam ke-10 sebagai Wakil Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta. Pelantikan ini mengacu pada Undang-Undang No. 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta, D.I.Y. Dan saya mengharapkan setelah pelantikan ini, Bapak Gubernur dan Wakil Gubernur D.I.Y. dapat segera bisa bekerja kembali. Yang paling penting, saya tadi titip kepada beliau untuk urusan yang berkaitan dengan harga pangan dan inflasi supaya menjadikan fokus perhatian. Saya rasa itu. Ada PR khusus yang perlu Bapak Soroti kalau dipesankan kepada Sultan Bapak Bulimantan berdekat? Dua hal tadi, karena memang itu persoalan utama dan momok semua negara. Ya, saya kan sudah kenal sama Pak Hendi sebagai Wali Kota Semarang dua periode. Saya mengikuti rekam jejaknya, track record-nya, juga kemampuan dan kapasitasnya dalam mengelola sebuah organisasi. Kita harapkan nanti di KPP ini karena mengelola pengadaan barang dan jasa yang sampai ratusan triun, dan nanti kalau daerah ikut masuk bisa menjadi ribuan triun, yang paling penting sistemnya terus diperbaiki. Sehingga ruang-ruang untuk, utamanya dalam rangka pengadaan barang dan jasa itu betul-betul bisa dikelola dan dikendalikan. Saya rasa itu. Ada alasan khusus kesempatan untuk Pak Hendi, Pak Hendi, keadaan berdiri perjuangan di LKPP, ada alasan khusus tadi? Ya, tadi saya melihat kemampuan, integritas, rekam jejak itu yang saya lihat. Menyelesaikan utamanya produk-produk UMKM supaya semakin banyak, semakin meningkat yang bisa masuk ke e-katalog baik, e-katalog yang di pusat, maupun e-katalog lokal. Ini penting. Sehingga gerakan cinta produk dalam negeri betul-betul nanti terimplementasikan dalam hal belanja pemerintah BUMN dan mulai daerah. Sekarang ada pelan pemilihan ini, Pak Pejeguh di DKI, Pak Budi Hartono, kenapa akhirnya Bapak memilih Pak Heru gitu Pak? Ya, sama. Saya juga kenapa Pak Heru kan lama sekali sejak jadi wali kota di DKI, kemudian waktu memegang badan keuangan. Saya tahu betul rekam jejak, cara bekerja, kapasitas, kemampuan, saya tahu semuanya. Dan komunikasinya sangat baik dengan siapapun, sehingga kita harapkan nanti ada percepatan-percepatan. Kemarin saya sudah sampaikan kepada Pak Heru, utamanya persoalan utama di DKI Jakarta. Acet banjir harus ada progres perkembangan yang signifikan dan yang ketiga hal yang berkaitan dengan tata ruang. Ya, saya bertemu dengan Ketua-Ketua Partai, utamanya dalam rangka menjaga stabilitas politik, karena situasi ekonomi global yang tidak jelas, yang tidak pasti, yang sulit ditebak, sulit diprediksi, sulit dihitung, sulit dikalkulasi. Sehingga stabilitas politik itu menjadi, dan stabilitas politik dan keamanan itu menjadi sangat penting sekali saat ini. Jangan sampai, kita menjelang pemilu pada ada persoalan besar dalam ekonomi global, terganggu ekonomi kita, itu yang tidak kita kehendaki. Sehingga saya intent berbicara dengan Ketua Partai untuk itu, termasuk juga untuk 2024 lah. Bisa kita enggak mungkin tutup itu. Bapak pernah bertemuan kemarin untuk mendukung Bumegau, meminta Bapak mendukung Bupuan Bapak. Pertemuan kemarin katanya bagi lebih-lebih Bumegau mendukung Bupuan. Hanyakan Bumegau, kandidatnya belum diputuskan oleh WDI kan. Terima kasih.